Intro Pasukan Rusia luncurkan serangan udara akibatkan banteng pertahanan milik Ukraina hancur lebur. Serangan udara Rusia berhasil menghancurkan banteng pertahanan milik Ukraina pada Jumat 22 Februari 2022. Selain serangan udara, tank Rusia juga membombardir banteng pertahanan dari darah. Terlihat dari video yang dibagikan akun telegram ke Darof Underscore 95, terlihat pasukan Rusia mengecek banteng yang telah hancur. Bacakan dilakukan setelah banteng tersebut hancur oleh serangan Rusia. Benteng yang dihancurkan memiliki jaringan parit dan luas. Selain itu, ada pungker baja sebagai tempat persembunyian musuh. Selain itu, banyak terdapat pasukan senjata, amunisi, sampai peluru roket milik tentara Ukraina. Rusia berencana untuk mengambil kendali penuh atas Donbass dan Ukraina Selatan sebagai bagian dari tahap kedua operasi militer. Kata Komandan Komando Militer Wilayah Pusat Rusia Jumat 22 April 2022. Seperti dilaporkan kantor berita Interfax, Komandan tersebut, Jendral Rustam Minikaev, mengatakan, Rusia berencana untuk membangun koridor darat antara Crimea, senanjung laut hitam yang dicapok Rusia pada 2014, dan Donbass di Ukraina Timur. Sejak awal operasi militer tahap kedua, baru dua hari yang lalu, salah satu tugas tentara Rusia adalah membangun kendali penuh atas Donbass dan Ukraina Selatan. Ini akan memberikan koridor darat ke Crimea, serta mempengaruhi objek vital ekonomi Ukraina. Kata Minikaev, pada pertemuan Tahunan Persatuan Industri Pertahanan Wilayah Sperdov, kutipan pidatonya diberikan oleh Interfax dan TASS. Komando Militer Wilayah Pusat mencakup lembaga-lembaga yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Rusia, yang terletak di Distrik Federal Siberia, Ural, dan Volga. Markas besar Distrik Militer Pusat terletak di Yekaterinburg. Donbass adalah dua wilayah yang memerdekakan diri dari Ukraina, dan masing-masing membentuk Republik sendiri, yaitu Republik Donetsk dan Republik Lugansk. Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut, dan setuju membantu mengusir keluar tentara dan sipil bersenjata asing, yaitu tentara Ukraina dan sipil bersenjata dari kaum ultranasionalis sayap kanan dan beraliran neonasi. Pejuang Ukraina terakhir yang tersisa di kota Pelabuhan Mariupol di Donbass, bersembunyi di fasilitas industri besar yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk dibelokade saja daripada diserbu. Mariupol berada di antara wilayah yang dikuasai oleh separatis Rusia dan Crimea. Penguasaan atas Mariupol akan memungkinkan Rusia untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut. Komandan Rusia, Minikaif, mengatakan pengambil alihan Ukraina Selatan akan meningkatkan akses Rusia ke wilayah Transdiniestria, yang memisahkan diri dari Moldova, dan berbatasan dengan Ukraina. Dewan kota Mariupol mengklaim, sebanyak 9.000 warga sipil dimakamkan di kuburan masal di desa Manhus di luar Mariupol, Ukraina, pada Kamis 21 April 2022. Seperti dilansir Asosiat Press pada Jumat 22 April 2022, dalam sebuah posting di Telegram, Dewan kota mengutip wali kota Mariupol, Fadim Boychenko, yang menyebut situs itu adalah babiar baru. Kemudian Hitler membunuh orang Yahudi, Ramadan Slavik. Dan sekarang Putin menghancurkan Ukraina. Dia telah membunuh puluhan ribu warga sipil di Mariupol. Seperti dikutip dari pernyataan Boychenko, Bebier adalah tempat pembantaian yang dilakukan pasukan Nazi Jerman, selama kampanyenya melawan Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Pembantaian pertama terjadi pada 29 hingga 30 September 1941, menewaskan sekitar 33.771 orang Yahudi. Pembantaian tersebut adalah pembunuhan masal terbesar di bawah naungan resmi Nazi dan kolaborator Ukraina, selama kampanye melawan Uni Soviet dan disebut sebagai pembantaian tunggal terbesar dalam sejarah Holokaus hingga saat itu. Itu hanya dilampaui secara keseluruhan oleh pembantaian Odessa, tahun 1941 terhadap lebih dari 50.000 orang Yahudi pada Oktober 1941, yang dilakukan oleh pasukan Jerman dan Rumania, dan oleh action Earth Tempest pada November 1943 di Polandia, yang diduduki Jerman memakan 42.000 hingga 43.000 korban jiwa. Diperkirakan antara 100.000 dan 150.000 orang dibunuh di Bebier selama pendudukan Jerman pada Perang Dunia II. Ini membuktikan reaksi keras dari seluruh dunia. Kita perlu menghentikan genosida dengan cara apapun yang memungkinkan. Tambah Boychenko. Dalam pernyataan terpisah, Kamis pagi kemarin, Boychenko menuduh Rusia menggali parit besar di dekat Munchhus, 20 km barat Mariupol, dan menyembunyikan kejahatan perang mereka dengan membuang mayat di sana. Pada malam harinya, media Ukraina menerbitkan foto satelit Munchhus menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai kuburan massal serupa dengan yang ditemukan di pinggiran kota Bucakiv. Keakuratan klaim dan gambar ini tidak dapat segera diverifikasi. Sementara itu, di hari yang sama kemarin, tidak ada penduduk yang dapat dievakuasi dari kota Mariupol yang dikepung karena berlanjutnya penembakan Rusia terhadap koridor kemanusiaan yang disepakati, kata wakil PM Ukraina Iryana Vereshchuk dalam sebuah posting telegram semalam. Tidak ada kabar gembira dari Mariupol, semuanya berjalan sulit tulisnya. Di pihak Rusia, semuanya sangat sulit, kacau, lambat, dan tentu saja tidak jujur. Kami mohon maaf kepada warga Mariupol yang tidak sempat dievakuasi hari ini. Penembakan dimulai di titik evakuasi, itulah sebabnya koridor kemanusiaan harus ditutup. Di pas yang sama, Vereshchuk mengakui pada hari Rabu 20 April 2022, konvoy 4 bus diizinkan untuk menganggut 79 warga sipil dari Mariupol ke wilayah yang dikuasai Kiev di wilayah Zaporizhizhia Tenggara Ukraina. Sebuah perkembangan yang katanya memberikan harapan. Untuk dibelokade saja daripada diserbu, Mariupol berada di antara wilayah yang dikuasai oleh separatis Rusia dan Crimea. Penguasaan atas Mariupol akan memungkinkan Rusia untuk menghubungkan kedua wilayah tersebut. Komandan Rusia, Minikaif, mengatakan pengambil alihan Ukraina Selatan akan meningkatkan akses Rusia ke wilayah Transdeniastria yang memisahkan diri dari Moldova dan berbatasan dengan Ukraina. Dewan kota Mariupol mengklaim sebanyak 9.000 warga sipil dimakamkan di kuburan masal di desa Manhus di luar Mariupol, Ukraina pada Kamis 21 April 2022. Seperti dilantir Asosiat Press pada Jumat 22 April 2022, dalam sebuah posting di Telegram, Dewan kota menguntip wali kota Mariupol, Vadim Boychenko, yang menyebut situs itu adalah Babi Yarbaru. Kemudian Hitler membunuh orang Yahudi, Ramadan Slavi. Dan sekarang Putin menghancurkan Ukraina. Dia telah membunuh puluhan ribu warga sipil di Mariupol. Seperti dikutip dari pernyataan Boychenko, Babi Yar adalah tempat pembantaian yang dilakukan pasukan Nazi Jerman selama kampanyenya melawan Uni Soviet dalam Perang Dunia II. Pembantaian pertama terjadi pada 29 hingga 30 September 1941, menewaskan sekitar 33.771 orang Yahudi. Pembantaian tersebut adalah pembunuhan basal terbesar di bawah naungan resmi Nazi dan kolaborator Ukraina selama kampanye melawan Uni Soviet dan disebut sebagai pembantaian tunggal terbesar dalam sejarah Horakals hingga saat itu. Itu hanya dilampaui secara keseluruhan oleh pembantaian Odessa tahun 1941 terhadap lebih dari 50.000 orang Yahudi pada Oktober 1941 yang dilakukan oleh pasukan Jerman dan Rumania. Dan oleh aksion Earth Tempest pada November 1943 di Polandia yang diduduki Jerman memakan 42.000 hingga 43.000 korban jiwa. Diperkirakan antara 100.000 dan 150.000 orang dibunuh di Babi Yar selama pendudukan Jerman pada Perang Dunia II. Ini membuktikan reaksi keras dari seluruh dunia. Kita perlu menghentikan genosida dengan cara apapun yang memungkinkan. Tambah Boychenko Dalam pernyataan terpisah, Kamis pagi kemarin Boychenko menuduh Rusia menggali parit besar di dekat Munshus 20 km barat Mariupol dan menyembunyikan kejahatan perang mereka dengan membuang mayat di sana. Pada malam harinya, media Ukraina menerbitkan foto satelit Manhus menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai kuburan massal serupa dengan yang ditemukan di pinggiran kota Buchakiev. Keakuratan klaim dan gambar ini tidak dapat segera diverifikasi.